Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara melihat kembali salinan teks yang hilang di clipboard Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video yang terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja disini kita masuk ke tutorialnya Seperti yang kita ketahui mungkin saking seringnya kita melakukan penyalinan file Jadi terkadang seseorang itu ataupun kita itu lupa dengan apa yang telah kita copy sebelumnya ya Jadi karena banyaknya salinan file yang telah menumpuk dan juga menimpa file lainnya Jadi kalian merasa khawatir ya ataupun bingung mungkin Jadi kalian tenang saja untuk saat ini seluruh data hasil dari copy paste Itu sebelumnya ternyata bisa tersimpan secara otomatis di perangkat Android ya teman-teman Jadi caranya gampang banget ya untuk yang belum tahu Kalian bisa ikuti cara yang saya berikan Oke, untuk langkah pertama Silakan kalian buka aja aplikasi yang dapat memunculkan keyboard ya di HP-nya Oke, langsung saja disini saya menggunakan message ya Kalian bisa gunakan WhatsApp dan lain sebagainya Oke, sudah ketika muncul keyboard-nya seperti ini Teman-teman klik aja menu yang titik 3 ini ya teman-teman ya Titik 3 yang ada di samping kanan atas di keyboard-nya ini Kemudian nanti kalian pilih aja yang tombol papan klip Atau biasanya di Android lain itu ada langsung namanya klipboard ya Kebetulan disini di HP saya papan klip Kemudian kalau sudah kalian klik Nanti disini akan muncul semua file ataupun teks salinan Yang sebelumnya kalian pernah salin mungkin yang sebelumnya hilang Karena tertimpa file hasil copy ataupun salinan sebelumnya Kalian bisa lihat aja disini ya Jadi disini semua tersimpan secara otomatis Kalian bisa lihat kembali Dari yang mulai terbaru sampai yang lama-lama Nah Jadi caranya gampang banget ya teman-teman Agak mungkin cukup untuk sedikit tutorial Dari saya semoga bermanfaat Ya selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih